Untuk memberikan program acara yang menarik dan dapat dinikmati masyarakat luas, seluruh stasiun TVRI di Kalimantan melakukan rapat koordinasi lintas Borneo. Dalam pertemuan kedua ini, juga dibahas tentang pertukaran program acara maupun berita dari masing-masing stasiun. Hadir dalam rapat koordinasi lintas Borneo ini, 4 stasiun TVRI yakni Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Timur, Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Tengah, Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Barat, dan Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Selatan. Rapat koordinasi lintas Borneo digelar bertujuan menyatukan persepsi atau membuat acara agar menarik untuk ditonton oleh masyarakat Kalimantan. Sebagai penyelenggara kegiatan, pelaksana tugas Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Timur, Mujiati berharap adanya kegiatan ini bisa membuat paket acara yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan. Paket acara ini sebagai TV publik kita harus menyiarkan ke publikannya. Sebenarnya lintas Borneo ini sudah ada sejak lama, cuman kan kita memang perlu menghidupkan kembali, menyemang hati kembali, karena tanggung jawab kita nanti, setelah analisis COVID-19, stasiun daerah juga sudah punya kanal sendiri. Kita bisa bebas mengisi yang 24 jam itu. Nah itulah. Tetapi mengisi 24 jam itu bukan berarti kita siarannya sama 24 jam. Kita tetap mendapatkan kalipan lokal, perinten yang kita punya ini harus dikedepankan dari kalipan-kalipan lokal kita, tetapi kita perlu dukungan dari daerah penyangga, daerah-daerah di sekitar Kalimantan ini. Dengan adanya rapat koordinasi lintas Borneo ini, diharapkan program siaran live serta program acara lainnya bisa disinergikan menjadi satu agar masyarakat dapat menikmati siaran TVRI yang menarik, serta dapat ditonton oleh masyarakat Kalimantan Barat dan seluruh masyarakat Kalimantan secara umum.